Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doamu Minasang Kembali lagi bersama saya di Kampung Jepang Channel Kepada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk Hiragana Hiragana lanjutan bagian ketiga Kali ini saya akan membahas tentang konsonan rangkap dalam huruf Hiragana Seperti apa itu? Mari kita bahas bersama-sama Oke, konsonan rangkap Konsonan rangkap ini ditandai dengan huruf Su Dalam bentuk ukuran kecil Ingat-ingat Minasang Su dalam bentuk ukuran kecil Jadi Su-nya ini ditulis lebih kecil dari huruf yang biasanya Atau ditulis lebih kecil dari huruf yang lainnya Di salah satu di kata tersebut Oke, huruf Su kecil tersebut hanya membantu Merangkapkan 4 konsonan Ingat, huruf Su kecil tersebut hanya membantu Merangkapkan 4 konsonan Atau 4 baris 4 geretan huruf Yaitu konsonan P, S, K, T Berarti Jadi hanya huruf yang ada di sini saja Yang terlihat dari konsonan P, S, K, T Yang bisa dirangkapkan Atau yang konsonannya bisa menjadi rangkap Apabila ditambahkan sekecil di kata tersebut Oke, seperti apa sih cara penulisannya Atau seperti apa cara penggunakan sekecil tersebut Langsung saja kita bahas Nah, oke Untuk penggunaan konsonan rangkap P Di sini konsonan rangkap P Konsonan rangkap itu sendiri apa sih minasam Ini didobelkan ya Didobelkan Atau ditebalkan pengucapannya Nah, contohnya dari kata Ini, ipai Nah, jadi Ini I sekecil Pa I Ya, ingat I sekecil Pa I Dibaca Ipai Dirangkapkan Atau ditebalkan Cara pengucapannya Ditebalkan bunyi konsonannya Ipai Ipai Ya Ipai Jadi Konsonannya menjadi double Dalam penulisan romajinya Oke Jangan dibaca I sepai Karena ini sekecil Sekecil di sini tidak dibaca Melainkan hanya Merangkapkan konsonan Huruf di depannya Di depannya Ini huruf Pa Dengan konsonan P Berarti P-nya yang diberikan Double Kasih P Satu lagi Menjadi Ipai Oke Contoh selanjutnya Di sini ada Si sekecil Po Si sekecil Po Ya Bukan Sipo Tapi dibaca Sipo 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 Ya Jadi Ada penekanan Dan ada Penebalan Dalam pengucapan Konsonannya Sipo Sipo Ipai Sipo Oke Ini contoh untuk Konsonan rangkap S Ya menggunakan Konsonan rangkap S I sekecil So Ya Ini Konsonan S Yang ditambahkan Menjadi Ipai Ipai Tambahkan su kecil Menjadi Ipai Ya Ini Tidak ada su kecil Contohnya Dibaca Sipo Bisa saja Sipo Tapi Ditambahkan su kecil Menjadi Sipo Sipo Oke Ini Isho Isho Ya Zashi 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 Oke Za Sekecil Si Maka S Yang Dirangkapkan Paham ya Minasang ya Jadi Sekecil ini Sekali lagi Berfungsi Untuk Merangkapkan Konsonan Huruf Yang ada Di Depannya Atau Yang mengikuti Kemudian Menggunakan Konsonan Rangkap K Ya Gakko Gakko Ya K-nya jadi Double Gakko Bukan Gakko Tapi Gakko Gakko Ya Jadi Sangkutin dulu Ke huruf Gakko Ya Dia terbawa Ke huruf Gak-nya juga Gakko Bukan cuma Gakko Tapi Gakko Ya Kekong 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 Ini artinya Pernikahan Kekong Ya Bukan Kekong Tapi Kekong Ini Kemudian Menggunakan Konsonan Rangkap T Ya Contohnya Disini Dari kata Gambat T Gambat T Artinya Semangat Gambat T Semangat T T Bentuk T Bentuk T Gambat T Ya Gak En Ba Sekecil T Ini baca Gambat T T Yang Dibobelkan Zutto Zutto Ya Bukan Zutto Tapi Zutto Bukan Gambat T Tapi Gambat T Gambat T Gambat T Gambat T Jadi Selain Cara Penulisan Yang Seperti Ini Juga Pengusapannya Harus Diucapkan Dengan Benar Itu Juga Kuncinya Kunci Apa Maksudnya Kunci Agar Minasang Tidak Salah Dalam Penulisan Contohnya Seperti Minasang Dalam Menghafalkan Kosa Kata Contohnya Minasang Menemukan Kosa Kata Ini Ini Harus Diusapkan Dengan Benar Tujuannya Apa Agar Ketika Minasang Bertemu Soal Atau Sikeng Ujian Dengan Soal Tulis Ada Ese Yang Harus Ditulis Minasang Tidak Salah Dalam Penulisannya Karena Minasang Sudah Ucapan Secara Benar Gak Koo Minasang Dari Cara Pengucapan Saja Pasti Sudah Tahu Bahwa Ini Ada Konsonan Rangkap Maka Ada Sekecil Beda Dengan Misalkan Minasang Hanya Menghafal Secara Asal-asalan Gako Kekong Sipo Ipai Itu Kebanyakan Akan Salah Ketika Menulis Akan Banyak Salah Di Penulisan Hal-hal Seperti Ini Biasanya Banyak Salah Di Penulisan Jangan Sampai Salah Caranya Gimana Yaitu Tadi Dengan Menghafalkan Dengan Benar Cara Pengucapannya Berdasarkan Tulisannya Jika Disini Tulisannya Ada Sekecilnya Artinya Dibaca Rangkap Maka Harus Dihafalkan Dengan Ininya Jangan Sampai Ini Diabaikan Itu Kesalahan Yang Sering Terjadi Maka Tips Dari Saya Hapalkan Dengan Benar Juga Cara Pengucapannya Agar Tidak Ada Kesalahan Dalam Penulisan Oke Alhamdulillah Oke Sekian Untuk Pembahasan Huruf Konsonan Rangkap Mudah-mudahan Bisa Menambah Ilmu Minasang Dalam Mempelajari Bahasa Jepang Semangat Terus Untuk Belajar Bahasa Jepang Mohon Maaf Apabila Banyak Kesalahan Atau Kurang Tepat Penyampaian Saya Dalam Menyampaikan Materi Ini Mohon Maaf Dengan Sebesarnya Saya Mesti Sama Belajar Kita Belajar Barang-barang Aja Dan Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Minasang Tulis Di kolom Komentar Oke Baik Minasang 今の授業はこれで終わります はい お疲れ様でした どうもありがとうございました さらに くんばら お疲れ様です チャンネル登録をお願いいたします